Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Youtube Ngerayap96 Jadi pada video kali ini kita bakal review-review dikit-dikit Nah disini aku bakal nge-review sebuah baterai lipo Nah baterai ini yang biasa aku pakai buat nerbangin pesawat aeromodeling Nah tapi baterainya ini bukan baterai biasa Nah sebenarnya ini baterai biasa aja Cuman aku beli dalam kondisi yang gak biasa aja Baterai ini aku beli dalam kondisi kembung Nah jadi baterainya itu kembung dari sananya Link pembeliannya kemarin aku beli disini Nah ini nama tokonya Tenors Bisa lihat di Tokopedia Dengan harga Rp 147.000 Ini Rp 2200 mAh 3S Dan disini harga normalnya adalah tulisannya Rp 243.000 Nah jadi lebih murah dari harga normalnya ya Cuman disini emang udah ada keterangannya Kalau kondisi baterainya itu kembung dari pabriknya Nah jadi mungkin ini emang bukan produk utamanya yang mereka jual Jadi kayak mungkin sisaan Dan stoknya disini juga terbatas Jadi linknya aku tulis di deskripsi Kalau kalian mau cek Entah masih ada apa enggak Aku cuma penasaran apakah baterai kembung ini Masih bisa dipakai atau Kalau kalian mau beli dan penasaran Sebenernya kualitasnya kayak gimana sih Oke Nah disini sebelumnya aku juga udah punya baterai yang kembung Nah ini yang aslinya normal Ini GNB 2200 mAh 3S juga sama Cuman kalau ini kembungnya karena kesalahanku sendiri Setelah aku pakai terbang Ini waktu itu lupa buat langsung di storage Sampai berapa hari Akhirnya jadi kembung Nah disini kita bakal unboxing dulu Nah jadi ini kotaknya cuma hitam kayak gini Oh iya tadi baterainya ini merknya adalah CNHL ya CNHL jadi lumayan bagus nih Kalau kondisi normalnya kita bakal duka Wah jadi dibungkus bubble wrap Dalamnya gak ada apa-apa Cuman ini penahan aja Oke Terus Nah ini dia baterainya Oke jadi ini baterainya CNHL 2200 mAh 3S Nah jadi disini bisa dilihat Kondisi baterainya itu memang udah kembung ya Tuh udah gak rata lagi Kalau kita bandingin sama yang punya aku sebelumnya Ini tuh Lebih kembung Jadi ini kembungnya kayak gak terlalu kembung banget Tapi yang ini Lebih keliatan kembungnya gitu Entah nanti di pesawatku ini Bakal muat masuk atau enggak Tapi kayaknya masih muat sih Oke jadi disini bentuknya sih Kalau dilihat dari fisiknya Kelihatan normal Maksudnya gak ada lecet-lecet atau kotor gitu Ini masih keliatan normal Sekarang bakal kita cek pake checker Nah Jadi kita ngeteknya di Paling kiri S-O-nya 11,1 371 Yang ke-2 369 Yang ke-3 369 Nah jadi kalau misal bunyi bib-bib kayak gitu Berarti kondisinya kurang baik Nanti bakal kita coba Apakah bisa di-charge atau enggak Nah Kalau yang ini Kita bakal coba Normalnya O-nya 11,3 Terus yang pertama 3,81 Kedua 3,80 Ketiga 3,77 Dan gak ada bunyi Bib-bib-bib Nah kalau yang tadi ini Saat Nge-check cell kedua sama ketiga itu Bunyi bib-bib-bib ya Nah Satunya masih aman Nah Jadi itu setelah kita tes pake checker Sekarang kita bakal tes Pake charger-nya Jadi langsung kita Charge ya Apakah masuk atau enggak Oke jadi charger yang selalu aku pake IMAX B6AC Nah ini Kita bakal coba sambungin Ke kabelnya Terus Ini dimasukkan ke sini Dan ini dimasukkan ke sini Jangan sampai kebalik Nah oke Sekarang kita bakal Coba ini ya Nge-charge pake Lipo charge 1,1 ampere Sama 11,1 volt Enter Battery check Oke disini 3S Langsung kita confirm Nah ini Udah mulai nge-charge ya Jadi disini 11,20 volt Nah ini bakal kita tunggu Sampai Charge-nya full Apakah Bisa atau enggak Nanti setelah kita selesai charge Baru kita Test lagi pake checker ya Oke Oke teman-teman Jadi ini nge-charge-nya udah selesai Dan baterainya udah Full Wah ini kenapa jadi 11,8 ya Harus 12, Hmm Apaan ya Coba kita Cek lagi ya Jadi ini kita Matiin dulu Kita cabut Lalu ini juga kita cabut Sekarang kita Cek lagi pake checker Berapakah Baterainya 12,3 4,10 4,10 4,14 Oke Jadi ini Udah keisi ya Tapi kenapa 12,3 ya Biasanya 12,60-an loh Fullnya ini Kalo baterai yang ini Maksudnya Hmm Kita bakal coba Ini ya Coba terbangin Kalo gitu Oke Jadi ini adalah Pesawat Yang bakal kita Coba Pake baterai yang Kembung tadi Ini F22 Raptor Pake Motor 2212 2200 KV ESC nya 3 Amper Dan Ya Biasanya aku pake Baterai yang 2200 3S juga Jadi kita bakal coba Pasang disini Nanti Apakah terbangnya normal Dan bisa dapet Berapa menit Di Kalo kita Buat kebut-kebutan terus Ini kemarin Abis crash Depannya jadi Agak penyok Gini ya Oke Jadi sebelum Mulai terbang Kita cek dulu Elevator up Elevator down Terus Elevator kanan Elevator kiri Oke Semuanya udah siap Sampai penyok oke jadi ini baterainya sampai habis kita dapat sekitar 5 menit ya karena disini tulisannya 7 menit tapi tadi kan udah termasuk sama nyalain sama pas aku ngambil pesawatnya pas mendarat di sana jadi ya ini normal sih seperti kayak baterai yang biasa aku pakai itu 2203s juga dapatnya juga sekitar segitu 5 menit mantap oke teman-teman jadi itu saja review kita pada baterai kembung CNHL 2200mAh ini ternyata walaupun kelihatannya kayak gini tapi masih bisa dipakai ya mungkin gak terlalu aman cuman ya kalau kalian mau coba-coba silahkan lah ini masih bisa kepakai gitu loh oke jadi itu saja video kita kali ini kalau misal teman-teman ada yang mau tanya silahkan tulis aja di komentar jangan lupa buat like, komen, dan subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya sub indo by broth3rmax